Oke, sekarang kita dari Inggris, pindah ke Spanyol, menguatnya wacana Katalunya melepaskan diri dari Spanyol ini semakin kuat. Nah, jika terjadi, Barcelona terancam terlempar dari La Liga. Waduh, berat ya. Baik, Barcelona dan La Liga pun akan sama-sama merugi besar. Wacana Katalunya akan memerdekakan diri dan pisah dari Spanyol terus menguat. Pada tanggal 27 September 2015, kota seluas 32, 114 km ini akan menggelar pemilihan umum daerah. Beberapa partai telah membentuk koalisi dan akan mendeklarasikan kemerdekaan jika mereka berhasil menang. Bagi sebagian warga Katalunya, merdeka tentu menjadi cita-cita sejak lama. Tapi imbasnya bisa berdampak kurang baik dari segi sepak bola. Menurut Presiden La Liga, Javier Tebas, klub-klub asal Katalunya tidak akan diperbolehkan bermain di Liga Spanyol. Termasuk Sang Raja Eropa musim lalu, Barcelona. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Tanah Matador, kompetisi olahraga di Spanyol hanya boleh diikuti klub dari negara tersebut. Pengecualian memang sempat diberikan kepada klub negara tetangga Andorra, tapi mereka harus berlaga di kasta yang rendah. Jika perpisahan Katalunya dan Spanyol terjadi, tentu kerugian akan menimpa baik Barcelona maupun La Liga. Bagi Barcelona, jika terlempar dari La Liga, berarti akan kehilangan uang hak siar yang sangat besar. Selain itu, La Braugana juga tidak akan bisa bermain di Champions League, karena Katalunya harus terdaftar di UEFA terlebih dahulu. Liga reguler yang kompetitif pun tidak bisa diikuti. Sementara bagi Spanyol, La Liga akan kehilangan daya tariknya karena hanya meninggalkan Real Madrid sebagai tim kuat. Tanpa El Clasico, sponsor kemungkinan akan pergi. Dan poin koefensiensi La Liga di Eropa juga akan menurun. Sementara bagi timnas, kekuatan Tiki Taka tanpa para pemain Katalunya tentu akan membuat gembo setelah Furia Roja. Saat ini, Barcelona melalui sang presiden Josep Maria Bartomo menyatakan akan bersikap netral dalam hal ini. Namun, sejumlah pemain dan fans Barcelona sering menunjukkan dukungan mereka bagi kemerdekaan Katalunya, baik di dalam maupun di luar lapangan.